Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di Prisa Iman Masih bersama dengan Sifiktor Kita kembali lagi di dalam segmen Dasar Apologi Etika Dimana di dalam segmen ini, kita akan membahas mengenai Bagaimana cara kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis Seputar dengan Iman Kekristenan kita Dan di episode kali ini, kita akan membahas mengenai Andekan saja, alien itu benar-benar ada Bagaimana dengan Kekristenan? Apakah adanya alien ini akan meruntukkan Kekristenan? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyaklal loncengnya ya Supaya kita semua gak ketinggalan video-video selanjutnya So, tunggu apa lagi? Mari kita bahas Saat ini, dunia astronomi itu sudah amatlah berkembang Para ahli astronomi telah berhasil menemukan ribuan planet di dalam orbit dan juga ribuan bintang Para ahli memperkirakan ada miliran planet seperti bumi di dalam galaksi kita Dan ini pastinya menimbulkan pertanyaan Apakah ada makhluk berintelijensi seperti manusia di planet lainnya? Dan kalau Andekan benar ada, apakah implikasinya terhadap Kekristenan? Para ateis mengklaim, apabila alien ini berhasil ditemukan Maka ini akan menghancurkan organisasi keagamaan Termasuk diantaranya adalah Kekristenan Dan juga ini akan membuat akitab menjadi tidak valid Namun, ada sebuah survei dengan responden orang yang beragama Justru menunjukkan hasil sebaliknya Kebanyakan dari mereka justru tidak masalah dengan ide adanya alien Dan mereka tidak melihat itu membahayakan kepercayaannya Astronaut seperti John Glenn justru merasa bahwa Perjalanannya ke luar angkasa itu membawa dirinya lebih dekat dengan Tuhan Dan juga iman yang lebih dalam Membahas mengenai alien ini, ada begitu banyak bagian yang perlu kita telusuri Nah, di episode kali ini, kita akan mencoba untuk membahas Pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul terkait dengan alien ini Menjawab pertanyaan ini tentu tidaklah mudah Terlepas daripada adanya laporan-laporan yang mengatakan mengenai kebalian UFO Ataupun juga mungkin teori konspirasi yang menyertainya Tetapi sampai dengan saat ini, tidak ada bukti yang valid Yang menyatakan bahwa adanya makhluk luar angkasa yang pernah mengunjungi bumi Ada sebuah grup ISET yang secara khusus mencari bentuk komunikasi alien dengan kita Grup tersebut disebut sebagai SETI atau SETI Atau kepanjangannya Search for Extraterrestrial Intelligence Namun sampai saat ini, tidak ada satupun bentuk komunikasi yang terdeteksi Tapi bagaimana dengan begitu banyaknya planet yang ada di luar sana? Nah, ini tetaplah tidak bisa menjadi bukti bahwa Karena ada begitu banyak planet, maka pasti ada makhluk intelijen di sana Sampai dengan sekarang, para ahli masih tidak dapat mengerti Akan bagaimana kehidupan itu bisa muncul di bumi ini Walaupun tentu, kita sebagai orang Kristen Percaya bahwa Tuhanlah pribadi yang menciptakan semua kehidupan itu Ditambah lagi, untuk munculnya suatu kehidupan di suatu planet Itu amatlah langkah Sebagai contoh di bumi Dipercaya bahwa organisme sel tunggal baru muncul di bumi Setelah planet kita terbentuk dan mulai menurun suhunya Dan dibutuhkan miliaran tahun Untuk organisme sel tunggal tersebut bisa menjadi organisme bersel banyak Dan makhluk intelijen itu disinyalir baru muncul sekitar 200 ribu tahun yang lalu Dan kita perlu mengingat Semisal alien ada sekalipun Mereka belum tentu mau untuk berkomunikasi dengan kita Ataupun juga memberitahukan keberadaannya kepada kita Dan itu bisa dikarenakan bahwa mereka ini belum memiliki teknologi untuk itu Ataupun juga kalau ada, mungkin teknologinya berbeda Ataupun yang terakhir, mungkin akan tidak tertarik untuk melakukan hal itu Yang pasti, semisal alien itu ada Maka kita pun juga akan memperlakukan mereka sama Seperti makhluk lainnya di bumi ini yang juga diciptakan oleh Tuhan Billy Graham pernah berkata seperti ini I firmly believe there are intelligent beings like us Far away in space who worship God But we have nothing to fear from these people Like us, they are God's creation Tuhan yang kita sembah itu Bukalah Tuhan atas bumi ini saja Tapi Tuhan atas seluruh alam semesta Oleh karena itu, kita perlu untuk memperlakukan seluruh kehidupan yang ada di dalamnya dengan baik Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa Karena Alkitab sama sekali tidak mengatakan mengenai adanya kehidupan di luar planet bumi Maka sebenarnya Alkitab itu mengatakan bahwa alien itu tidak ada Namun, kalau kita terus-terlalu lebih jauh mengenai argumen ini Alkitab juga tidak mengatakan mengenai adanya asteroid, galaksi, ataupun juga DNA Tapi kita sebagai orang kisten percaya bukan bahwa ini semua adalah ciptaan Tuhan? Kita perlu mengerti bahwa Alkitab itu berfokus mengenai apa yang Tuhan kerjakan dalam suatu daerah tertentu di planet kita Dan berfokus pada keturunan dari satu keluarga saja Dari Adam sampai Yesus Alkitab tidak mencoba untuk menjelaskan seluruh bumi ini Ataupun juga orang yang hidup di benua lain misalkan Namun di sisi lain, Alkitab secara implisit itu menuliskan bahwa Tuhan itu adalah pencipta daripada segala sesuatunya Dan itu tidak hanya terbatas di bumi saja Semisal kita bisa baca di kolos 1 ayat ke-16 Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu Yang ada di sorga dan yang ada di bumi Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan Baik singgah sana maupun kerajaan Baik pemerintah maupun penguasa Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia Ada suatu paham yang percaya bahwa manusia itu unik Dan memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan Yang tidak dimiliki oleh spesies lainnya Paham ini merasa bahwa manusia haruslah menjadi satu-satunya Makhluk intelijen di alam semesta ini Dan manusia itu punya hubungan yang eksklusif dengan Tuhan Ada paham yang lainnya yang mengatakan bahwa Manusia itu mungkin hanya salah satu Dari banyak makhluk berintelijensi di alam semesta ini Mereka percaya bahwa Tuhan itu generous dan suka memberi dengan melimpah Termasuk di dalamnya adalah menciptakan alam semesta Yang diisi oleh begitu banyak kehidupan Dan salah satu dari hasilnya adalah alam semesta Yang diisi oleh banyak makhluk berintelijensi Namun ini sama sekali tidak menghilangkan kasih Tuhan terhadap manusia Mereka percaya bahwa Tuhan itu punya kapasitas Untuk mencintai setiap spesies dengan caranya yang istimewa Manakah paham yang benar? Alkitab sih nggak mengatakan dengan jelas Tapi mungkin saja keduanya bisa benar Seorang teolog dan juga ahli astronomi Yang bernama David Wilkinson Di dalam bukunya yang berjudul Science, Religion, and the Search for Extra-Etherrestrial Intelligence Menuliskan seperti ini Selain berbagi banyak dengan form kehidupan lainnya Bahkan mungkin dengan intelijensi dan pengetahuan Manusia tersebut di dalam cerita Tuhan yang benar Ini bukan pilihan kepada penjelasan manusia Ini tentang hubungan yang luar biasa Tapi bukan hubungan yang luar biasa Manusia bisa menjadi spesies Tanpa mencintai Tuhan dan penyakit Untuk orang yang luar biasa Salah satu inti daripada kekesenan Itu adalah kematian Yesus di kayu salib Dimana dia menjadi korban penembusan dosa manusia Tapi pertanyaannya Apakah penembusan ini hanya terbatas di bumi saja? Nah, ada berbagai pandangan mengenai hal ini Di dalam bukunya yang berjudul Cosmology in Theological Perspective Oli P.K. Fainio memberikan 4 buah opsi Dan berikut adalah opsi-opsinya Opsi yang pertama adalah Bawa alien itu tidak jatuh ke dalam dosa Sehingga mereka tidak membutuhkan penembusan dosa Di dalam buku fiksinya mengenai luar angkasa Seuss Lewis menggambarkan ada alien Yang hidup di Mars dan juga Venus Mereka mengenal Tuhan Tapi tidak jatuh dalam dosa Jadi, mungkin saja Di planet lain ada kejadian Dimana berbeda dengan apa yang dialami oleh Adam dan Hawa Yang jatuh dalam dosa Opsi yang kedua Bahwa alien ini jatuh ke dalam dosa Tetapi mereka mempunyai hubungan yang tersendiri Dengan Tuhan Yang berbeda dengan kita Situasinya mungkin bisa saja mirip dengan situasi yang dihadapi Malaikat dalam Alkitab Malaikat diciptakan oleh Tuhan Namun ada beberapa yang jatuh karena ketidaktaatan mereka Namun, kita sama sekali tidak menemukan adanya rencana penembusan untuk mereka Opsi yang ketiga adalah bahwa alien ini jatuh dalam dosa Namun mereka ikut dalam penembusan Yesus di bumi ini Penganut paham ini percaya bahwa penembusan Yesus hanya terjadi satu kali Yaitu di bumi Mereka menolak ide bahwa Yesus mati berkali-kali dalam setiap planet yang ditinggali makhluk berintelijensi Mereka percaya bumi dipilih sebagai tempat penembusan bagi seluruh alam semesta Sama seperti orang Yahudi yang dipilih Tuhan di antara semua bangsa yang ada Nah, opsi yang terakhir ini juga mengatakan bahwa alien ini jatuh dalam dosa Tetapi penembusan Yesus ini terjadi di dalam setiap planet yang mereka diami Paham ini percaya bahwa Yesus juga melakukan penembusan dosa di planet di mana didiami oleh alien tersebut Pengadut paham ini berpendapat manusia amatlah orogan Kalau berpendapat bahwa Tuhan hanya bekerja di bumi saja Mereka percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi segalanya Termasuk alien Terlepas pahamanakah yang Anda percayai Menurut saya ada atau tidaknya alien itu sama sekali yang mempengaruhi kekesenanan Karena pada dasarnya Tuhan itu punya kebebasan Untuk menciptakan segala sesuatu yang ia gendaki Dan juga sama seperti kita merayakan seluruh kehidupan di bumi ini sebagai ciptaan Tuhan Maka kita pun bisa merayakan kehidupan di luar angkasa Apabila nantinya memang alien ini benar adanya Oke guys, so sekian dulu buat episode kali ini Semoga episode kali ini bisa membantu kita semua ya Thank you guys for watching See you in another episode Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati